Intro Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum Sebelum saya memulai diskusi dengan Huriah Saya coba tampilkan terlebih dahulu bagaimana hasil survei elektabilitas versi Litbang Kompas Yang dirilis di Kompas hari ini Jadi Prabowo Subianto dengan elektabilitas 13,9% Kemudian Ganjar Pranawas sama 13,9% Anies Baswedan 9,6% dan Ridwan Kamil 5,1% Itu yang di layar pertama Kemudian di layar kedua ada Tri Risma Harini di 4,9% Kemudian ada Sandiaga Uno di 4,6% Kemudian ada Basuki Cahaya Purnama di 4,5% Dan Agus Harimurti Yudhoyono di 1,9% Huriah, jadi kalau lihat tren ini kan ada Mas Ganjar, ada Anies, ada Ridwan Kamil yang masuk dalam 4 besar Bahkan elektabilitas Ganjar sudah menyamai Prabowo Tapi mereka ini bukan orang-orang sentral di partai politik Gimana Anda lihat? Bisa dilihatnya dua aspek ya Mas Budiman Yang pertama kalau kita lihat problemnya ada di partai politik Sebenarnya kan kemunculan tokoh-tokoh yang justru bukan orang-orang elit partai Ini mencerminkan kegagalan partai Di dalam melakukan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Karena kan karakteristik partai kita Sebenarnya sekarang ini makin ke arah politik dinasti Jadi hanya ada kekuasaan partai itu hanya dipegang oleh segelintir orang Ada hubungan kekerabatan, kedekatan Yang akhirnya orang-orang yang misalnya dianggap sebagai orang yang potensial Kader yang potensial atau bahkan bukan non-kader gitu Sulit untuk menembus layer utama di partai politik Jadi kita bisa melihat itu dari sisi kegagalan partai politik Yang kedua juga ini mencerminkan bagaimana tren politik elektoral kita Yang sejak ada pemilihan presiden langsung gitu ya Ini kan arahnya semakin kandidat sentris gitu Jadi orang itu melihat figur Ini bahkan juga terjadi di pilek sebenarnya gitu ya Dalam deraja tertentu Tapi di dalam pilpres atau pilkada Figur kandidat ini menjadi sangat menonjol Itu kenapa misalnya kita bisa lihat Partai bisa sibuk bikin koalisi macam-macam gitu ya Ada banyak koalisi besar mengusung orang Tapi sangat mungkin dia kalah oleh figur yang ternyata populer di tingkat grassroots Oke, tapi gini apakah elektabilitas versi-versi survei itu Akan berbanding lurus dengan dukungan partai politik? Bisa iya bisa tidak Nah persoalannya kan gini Mas Budiman Elektabilitas dan popularitas ini kan bisa dikerek ya Artinya survei ini menjadi bahan pertimbangan Yang seringkali digunakan juga oleh partai Karena kan partai itu kan orientasinya mau menang memilu gitu ya Kita lihat misalnya waktu 2014 lalu kan juga sama gitu ya PDIP itu kan mengusung Pak Jokowi kan akhir-akhir gitu ya Awalnya kan ada penolakan yang cukup keras juga di internal PDIP Tetapi karena memang survei menunjukkan bahwa Pak Jokowi semakin populer Elektabilitasnya semakin tinggi Kalau partai pengen menang ya pilihannya adalah Memilih figur yang itu tadi Baik Prof. Hendrawan jadi kalau faktor yang akan menentukan calon yang diusung PDIP ini Selain faktor elektabilitas Faktor apa lagi Prof. Hendrawan? Tadi saya katakan Mas Budiman akan terjadi konvergensi Oke Karena partai pasti akan memperhitungkan hasil survei Dan pemilih dalam survei itu Pengisi-pengisi survei itu Akan memperhitungkan calon yang diajukan oleh partai politik Nah tentu faktornya tidak hanya elektabilitas semaka ya Ada faktor kompetensi yang sifatnya objektif ya Terus tantangan yang akan dihadapi ke depan Seperti situasi geopolitik kawasan ya Kemudian faktor-faktor etika dan integritas Jadi kompleks saya kira itu sebabnya Ada persyaratan ya Dimana berbagai aspek itu dipertimbangkan Oke Dengan intuisi, kalkulasi, ya judgment politik Ya judgment politik Dan itu sebabnya Kongres, Kongres kami menyerahkan keputusan ini kepada Kepua Umum Oke, tapi kalau merefer pada Prof. Hendrawan Kalau merefer kepada hasil surveinya Litbang Kompas Dan elek mas Ganjar 13,9 Sudah sama dengan hasilnya Pak Prabowo Apakah peluang mas Ganjar itu akan lebih besar daripada calon yang lain atau gimana? Hasil survei ini kan masih dinamis Mas Bud Masih dinamis ya? Jadi ia masih dinamis dan demokrasi yang sehat harus memberi ruang untuk dialektika dan dinamika yang terjadi Apa yang terjadi tahun depan kita belum tahu Itu sebabnya ya kita harus hati-hati tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh Di dalam menentukan paslon yang begitu penting untuk negara bangsa kita ini Ya sabarlah kira-kira ya, nunggu ya kira-kira Prof ya Sampai detik-detik yang terakhir Eben, jadi gimana? Kalau Anda lihat gitu kan sekarang posisi Ganjar lagi tren lagi naik ya Pak Prabowo sebenarnya trennya lagi turun Tapi juga belum ada Ganjar ini belum punya kendaraan sebetulnya Tapi harus dipahamin Ada dua penentu suara nanti 2024 Pertama suara kaum milenial Kedua adalah kelompok silent majority Nah kelompok silent majority ini mayoritas mereka melek media sosial Oke Dan begitu juga kelompok milenial Artinya apa? Mereka adalah memiliki partai, partai media sosial tapi mereka tidak punya ketua umum Partai media sosial kan tidak punya suara Mereka terorganisasi oleh sebuah ide Dan hasrat Nah yang itu saya yakin menjadi pertimbangan partai politik Kalau seandainya mereka hari ini kan trennya Kelompok milenial kemudian kelompok silent majority Masih melihat sosok Jokowi Makanya kita lihat dari survei Litban Kompas Tingkat kepuasan presiden kan di atas 60 66 kalau tidak salah Dan itu juga menjadi keinginan publik atau keinginan masyarakat Next Jokowi itu ganjar Itu kata Anda ya? Bukan ya pada mayoritas kok kita lihat Buktinya fenomena Pak Jokowi menjadi faktor ya? Iya Ini menjadi magnet lah menurut saya hari ini Kalau PDP kemudian tidak mengusung Katakanlah ya tidak mengusung ganjar Tapi calon lain apa yang akan terjadi? Dia akan melawan arus besar Kelompok milenial dan kelompok silent majority Terus apa? Karena gini Ini akan terjadi lagi tentang fenomena 2014 itu ada yang namanya Jokowi Efek 2024 juga akan ada yang namanya ganjar Efek Wah confidence sekali Bung Julfan Jadi kalau Nasdem ini kan yang memang kembali ya Belum punya sosok Apakah artinya akan mengambil tokoh-tokoh non partai politik Yang kemudian punya peluang besar Untuk menjadi calon presiden dan diusung oleh koalisinya Nasdem? Ya pertama begini Kalau konvensi ini terjadi Terrealisasi Jadi belum tentu juga terjadi ya? Ya belum Karena kan belum ada sampai saat ini partai Yang memang mengatakan bergabung Bersama Nasdem untuk melakukan konvensi Kan gitu Secara definitif ya Kayak kalau diskusi Wacana-wacana ada saja Nah saya kira nanti kan siapapun mereka yang Apakah mereka katakanlah Terutama yang kita harapkan kan yang surpi-surpinya bagus ini Elektibilitinya ini Tinggi Mereka ikut di dalam konvensi Setelah nanti mereka terpilih Di dalam konvensi itu Itulah yang diusung oleh Nasdem Dan koalisinya Untuk menjadi calon presiden Kalau Nasdem sendiri Kemudian akan juga Coba mengundang Katakalah Anis Mengundang Mas Ganjar Mengundang Ridwan Kamil Untuk Menyampaikan visi dan misinya Di depan Nasdem Sebelum terbangunnya koalisi Atau gimana Ya saya kira Kalau sekarang kan komunikasi berjalan Ya Dengan Ada dengan Ganjar Dengan Anis Dengan Erik Thohir Misalnya dengan Sandiaga Uno Dengan Erlangga Dengan calon-calon yang ada ini Maupun surpinya Rendah Menengah Atau tinggi Itu semuanya Memang diundang oleh Nasdem Untuk Berkomunikasi Tidak menutup peluang Bahwa hanya karena surpinya Tidak hanya kepada orang-orang Yang survei elektibilitas Tapi patokan Nasdem Nanti apa? Yang akan betul-betul Akan jadi patokan Untuk Nasdem Akan mengusung Calon presiden A Calon presiden B Nanti kan ini kan Keterpilihannya kan Oleh DPD-DPD kita Ya kan bukan ditentukan Oleh elit Persis seperti Konvensi Golkar dulu Ya kan Dikumpulkan DPD DPW-nya Kemudian Mereka Silahkan menentukan Memilih calon yang ada ini Siapa yang mereka pilih Dari Dari daerah ini Ya kader-kader Nasdem Memilih siapa Berdasarkan struktur yang ada Nah jadi sangat objektif Bukan Surya Palu yang menentukan Bukan elit partai Tetapi langsung DPD dan DPW Faktor Pak Jokowi Nanti akan ikut menentukan gak sih Calon yang akan diusung oleh Nasdem? Nah saya kira itu kan Terjadi lobby-loby ya Pastilah Nah jadi Kalau saya lihat begini Kalau sudah Bicara konvensi Saya kira Pak Jokowi juga susah Susah Karena bagaimana mengatur Anak-anak di daerah ini Segitu banyak Ya kan Ya mereka bisa aja Mengatakan bahwa Oh ya kita dengar Tapi Artinya Presiden Jokowi Yang incoming Gak punya C lagi 2024 Kepada calon-calon Yang akan menggantikan Beliau di 2024 Ya saya kira Ya saya kira Di dalam konteks Perkawanan Ya di dalam konteks Katakanlah saling menghargai Itu terjadi Tetapi dalam konteks Seperti sekarang Beliau sebagai Presiden Kemudian Terus terang saja Sebagai seorang Presiden Itu kan banyak didengar Ya kan Pendapat-pendapatnya Bahkan Bisa sampai meningkat Pada tingkat Instruksi Misalnya Oke Ya Oke Prof Hendrawan Jadi kalau Prof Hendrawan Lihat soal Ganjar efek Itu masih harus Menunggu nanti Konvergensi yang akan terjadi Tapi pertanyaan saya adalah Suara dari Presiden Jokowi Pasti akan Jadi faktor yang akan Menentukan siapa yang akan Menjadi suksesor Presiden Di 2024 Ya tentu Seperti yang dikatakan Rekan Zulfan tadi Lobby-loby politik Kan terus-menerus terjadi Mas Nah dalam Lobby-loby itu Ada lima hal yang dijual belikan Apa itu? Aspirasi Persepsi Narasi Ekspektasi Dan kalkulasi Jadi semua berhitung Semua bertukar pikiran Mengenai tantangan ke depan Narasi apa yang perlu dibangun Di masa depan Dan Tentu Terjadi konvergensi juga Karena Lobby-loby itu kan Sebenarnya mencari titik temu Mencari kesamaan pandangan Jadi Tidak perlu Dipaksakan Untuk lahir hari ini Ya masih lama ya Sebabnya Politik itu sangat Tergantung kepada momentum Jadi momentumnya Terus Apalagi Schedule pemilu Juga belum ada kok Sudah Tiba-tiba Kita seperti ingin terburu-buru Seakan-akan Pemilu Akan berlangsung Tiga bulan lagi Oke Jadi Mendingan lambat-lambat Tenang Tapi muncul pada saat yang tepat Matang Dewasa Matang dan dewasa Oke Baik Mbak Uriah Jadi Sejauh mana Anda lihat Kandidat-kandidat Non-partai politik Bukan orang partai itu Punya peluang Dicalani oleh partai politik Apa sebenarnya Anda lihat Variable-variable Yang bakal menjadi penentu Tetapi jawaban Anda setelah jeda berikut ini Terima kasih